Guys, ini bukan di Bali, tapi di Sumatera Barat, tepatnya di Tanah Datar Jadi ini adalah kafe yang vibe-nya Bali banget Karena disini feel-nya hamparan sawah dan gunung yang bikin relax kayak di Bali Sayang banget waktu kesini cuacanya mendung, jadi gak keliatan deh gunung merapinya Namanya Kadai Talks, dan ini adalah owner, manager, dan captain waiter disini Kafe ini konsepnya semi-outdoor, homey, dan cozy Disini banyak pajangan-pajangan klasik yang menarik buat background foto Nah, ini adalah tempat favorit pengunjung Kadai Talks, yaitu di Benbak, warna-warni Disini kamu bisa selonjoran sambil menikmati pemandangan yang hijau Sembilur angin yang bikin suasana nyaman, yang bikin betah dan mager pulang Tuh kan, nyaman banget kan nongkron disini? Oh iya, disini ada kamar kecil dan musola yang nyaman dan bersih Untuk menu, katanya makanan favorit disini adalah nasi goreng, cabai hijau, dan nasi goreng kebuli Untuk cemilannya ada sosis tunis pedas manis Kemarin aku nyobain nasi goreng, cabai hijau, dan entah kenapa, aku lebih notice sama telur dadarnya yang enak banget Nah, ini adalah tempat barista meraci kopi Minuman favorit disini ada Mangalicious, Apocalypse, dan Vietnam Ripe Cavi yang dicampur dengan kopi lokal koto tu Malam hari tempat ini romantik banget Nih, kita liatin gimana sih suasana kadai toks di malam hari Nih, suasananya bagus banget kan? Kalau kamu mau private, kamu bisa duduk di sebelah sini Atau kalau kamu mau lebih romantis, kamu bisa duduk di luar, di bawah lampu disana Hmm, gak kebayang sih romantisnya kayak gimana Biar suasana lebih nyaman, kamu bisa duduk di dalam di tempat barista karena space disini cukup luas Oh iya, sebelum pulang, jangan lupa ya bayar tagian kamu di kasir belajar yang unik ini Sekian cerita aku dan teman-teman aku Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di tempat seru berikutnya Selamat menikmati